Isekai, kenapa akan selalu ada dan selalu bermasalah? Halo Endogamers para Wibu di Nayel, selamat datang lagi bersama gue, Hosing paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime manga dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau ngomongin kenapa anime Isekai itu agak bermasalah bagi perindustrian anime. Sebelum bahas itu, kalian perlu tahu dulu pengertian Isekai. Kalau kalian paham konteksnya, kalian bisa paham apa maksudku. Genre Isekai sendiri itu adalah genre anime yang isinya karakter utamanya di dunia nyata, terus dipindah ke dunia lain. Isekai sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu I dan Sekai. I yang artinya perbedaan, dan Sekai yang artinya dunia. Ya, singkatnya beda dunia. Alam kubur juga termasuk Isekai. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian kenapa genre Isekai ini bermasalah menurutku. Anime Isekai ini banyak yang repetitif dan kodian. Genre Isekai ini punya premis yang sama semua dan menurutku lama-lama membosankan. Ya, aku tahu, semua genre anime premisnya juga kodian. Misalnya kayak Shonen, anak laki-laki menyedihkan tapi tahu-tahu jadi penyelamat dunia. Namun, di Isekai, bahkan dari segi detail ceritanya nggak jauh dari kodian. Datang ke dunia lain entah dengan cara disummon atau pakai helm, atau nabrak trek, terus lawan penjahat dan selesai. Dan akhirnya, main karakter akan jadi overpower. Yang beda paling cuma nama main karakter, nama Isekai, dan nama haremnya. Ya, ada yang ujung-ujungnya ngumpulin harem doang. Ada yang mau bikin komedi, tapi nggak lucu-lucu banget. Ada yang tujuannya apa, tapi malah cerita keseluruhannya nggak mengarah ke tujuan akhir dan malah muter-muter. Kebanyakan pengkarakterannya juga gagal menurutku, karena mereka nggak membuat aku simpati kepada mereka. Jadi, biasanya, orang bakal gampang lupa sama judul anime dan karakter animenya. Kalau pengkarakteran buat main karakternya udah jelek dan gitu-gitu aja, aku nggak yakin. Bakal banyak orang yang tertarik. Aku bakal kasih contoh Isekai yang bagus pengkarakterannya, kayak Tate no Yusa. Di anime itu, kita bersimpati dengan karakternya, karena pada saat itu, baru kali ini, ada orang masuk Isekai dan bener-bener dipersulit hidupnya. Dan punya banyak rintangan. Kalau orang sudah menaruh simpatinya atau perhatian nih kepada karakter tertentu, kita akan langsung tertarik buat ngikutin ceritanya dia di episode berikutnya. Karena kita sudah simpati dan jadi penasaran. Itu yang membuat sebuah anime akan selalu diingat dan akan menjadi top of mind orang-orang. Yang kodian dan repetitif dari Isekai itu bukan cuma ceritanya, tapi konsep dunianya juga. Konsep dunia Isekai, ya paling-paling sekitar medieval dan game. Paling gitu doang, saking kodiannya, ada map Isekai yang bentuknya buletnya sama, dan rumahnya pun juga sama. Terus, apa yang membedakan Isekai dengan anime lain? Aku bahkan berani bilang, hampir semua anime Isekai itu punya tema di zaman medieval. Kayak Konosuba, Kenchano Mago, Rizero, Tate no Yusa, Slime Dataken. Terus, apa yang bikin anime Isekai ini kodian dan repetitif? Sebenarnya, aku punya asumsi kenapa genre Isekai populer banget di Jepang. Yang sangat mempengaruhi kepopuleran konsep anime Isekai adalah Sword Art Online. Ya masih debatable, kalau Sao itu termasuk Isekai apa bukan. Tapi menurutku Isekai, karena latarnya di dunia virtual, bukan dunia yang original. Sao, dengan konsep yang kayak gitu, bisa memenangkan hati para penikmatnya. Karena penjualan light novelnya yang tinggi banget. Karena konsep itu laku, banyak orang yang meniru konsep Isekai dengan versi mereka sendiri-sendiri. Dan lahirlah anime bagus dari light novel kayak Konosuba, Rizero, Tate no Yusa, dan ada juga anime sampah banget kayak Isekai Smartphone dan Kenchano Mago. Ya, tipikal karakter yang ceritanya pun itu-itu aja. Overpower dengan tema game atau dengan tema harem. Yang bikin anime Isekai masih laku banget sampai sekarang adalah karena anime Isekai jualan fantasi. Kalaupun ditanya ke orang-orang bagaimana tipikal karakter Isekai, pasti banyak yang jawab overpower atau ecchi. Ya, semua anime itu juga jualan fantasi. Karena hal yang kejadian di anime itu kecil posibilitasnya buat kejadian di dunia nyata. Tapi, anime Isekai ini hadir untuk memenuhi hasrat orang-orang akan fantasinya. Kenapa begitu? Ayo kita lihat lebih dalam. Tokoh karakter Isekai biasanya relatable dengan kita. Isi karakter Isekai biasanya orang-orang yang non-life atau orang yang normal. Terus mereka tiba-tiba pindah ke dunia lain dan menjadi orang yang punya kekuatan. Itulah yang bikin orang suka dan merasa sedikit relatable dengan anime Isekai. Terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah fansnya mulai banyak dan diem. Mereka menikmatin semua jurus kodian yang dikasih sama Isekai. Dan yang membuat mereka secara data kelihatan banyak dan suka dengan Isekai. Jadi, akhirnya mereka membuat format yang sama. Kalau sudah nanti 2021 anime isinya Isekai semua, kalian mau salahin siapa? Lah, produser lihat pasar sukanya itu. Ngapain bikin anime sport baru yang bisa ngalahin haikyu? Isekai aja kali. Tapi sport, jadi voli di kerajaan falahala gitu kali ya. Gak kaget lah kalau nanti anime variannya gak banyak. Karena semua orang ngikutin trend. Sama aja kayak youtuber bikin prank. Begitu yang trending adalah yang bikin prank. Banyak juga youtuber yang tiba-tiba bikin horror dan konspirasi karena lagi trending. Atau bikin pamer kekayaan karena lagi trend. Terus kalian bilang deh, youtuber Indonesia sampah. Hei, kalian yang bikin konten itu naik bujang. Contoh lain adalah kesuksesan Rizero sebagai anime Isekai di Spring 2016. Akibatnya, pada tahun-tahun berikutnya, mulai banyak trendre Isekai yang muncul di pasaran. Kalian gak percaya? Bakal ku kasih list dari 2017 sampai 2019 anime-anime Isekai yang pernah dibuat. Terus, apakah trendre Isekai pasti jelek? Enggak juga. Tapi pasti ada yang jelek dengan eksekusi yang jelek banget. Kayak misalnya Arifureta. Ada Isekai yang bagus kayak Konosuba, Overlord, atau No Game No Life. Aku juga suka kok genre Isekai, meskipun kadang-kadang Isekai yang kutonton hitungannya sampah dan gak bagus-bagus banget. Aku sudah sering bilang deh kayaknya, selera anime itu cukup jelek dan malah jatuhnya sampah. Kesimpulannya adalah, Isekai ini adalah anime yang bermasalah. Dimana genre ini terlalu kodian dan repetitif yang terlalu parah. Karena fansnya cuek-cuek aja. Walaupun udah tau kalau itu kodian. Jadi, genre Isekai ini pasti akan selalu ada jika lag novel tentang Isekai akan terus laku di Jepang sana. Dan akibatnya adalah, mungkin gak akan ada inovasi baru yang bakal bener-bener bagus. Karena formulanya itu-itu aja. Kecuali kalau ada inovasi baru dari Isekai-Isekai tersebut. Dan tentu saja, gak semua Isekai itu jelek. Dan gak semua anime Isekai pasti jelek. Aku suka Isekai, tapi gak semua. Tapi hampir semua, kodian dan ternyata bisa sukses. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Klinson Studio dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Biar kalian gak nanya-nanya lagi. Bang, gak pernah upload video baru? Kalau sudah subscribe dan klik loncengnya, nanti keluar tuh notifnya di HP kalian. Kalau kami ada upload video baru. Dan aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia Clean Sound. Terima kasih kepada Kroco Anda, Melt Penguin, Levi Aiden Season 3, dan Ani Rimluor. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku livestream di Clean Sound Live. Makanya, subscribe juga dan klik loncengnya Clean Sound Live. Biar kalau kami livestream, keluar notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak nanya-nanya lagi. Bang, kapan livestream lagi? Kalian juga bisa follow IG-ku di atatwin underscore yami. Kalau kalian mau dapat info lebih cepat. Terima kasih supportnya para Indogamer. Stay Clean and Sound.